Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sebuah teman-teman Stusafat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Bukan pawang hujan, tapi ternyata TNI Angkatan Udara dan juga BRIN yang mengatasi hujan di sirkuit Mandalika Masyarakat diabokkan dengan aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB pada hari Ahad 20 Maret Aksi rara istiati yang berjalan di lintasan sirkuit Mandalika dengan membawa sajian pun mendapat sorotan televisi yang disiarkan ke seluruh dunia Sontak saja tindakan pawang itu menjadi buah bibir masyarakat dunia dan bahkan viral di media sosial Apalagi setelah akun resmi MotoGP membuat status seolah membenarkan jika akibat roro itu hujan di sirkuit Mandalika akhirnya berhenti It worked, kata akun Twitter at MotoGP Warganet pun menganggap jika hujan benar-benar berhenti akibat usaha yang dilakukan roro Padahal modifikasi cuaca terjadi berkat perantai Nihangkatan Udara dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Keduanya melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC di kawasan sirkuit Mandalika sejak Jumat 18 Maret Operasi TMC yang menggunakan pesawat kasa 212-200 dari skadron udara 4 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang Dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya curah hujan yang tinggi di sirkuit Mandalika Jika intensitas hujan tinggi maka dapat mengganggu jalannya gelaran MotoGP Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC Budi Harsoyo mengatakan operasi di Mandalika merupakan jenis layanan TMC Untuk tujuan pengurangan curah hujan atau rain enhancement Metode ini dilakukan dalam beberapa tahun terakhir banyak diaplikasikan untuk tujuan mitikasi banjir Ataupun tujuan pengamanan pembangunan infrastruktur nasional dan sejumlah event kenegaraan lain Ucap Budi dikutip di Jakarta pada hari Senin 21 Maret Pesawat kasa 212-200 melakukan penyemayan garam atau NACL di awan potensial hujan yang bergerak menuju Mandalika Melalui operasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses terjadinya hujan sebelum awan tersebut mencapai sirkuit Mandalika Tim Barry End serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan pemantauan dan menganalisis data cuaca serta pertumbuhan awan Langkah itu dilakukan untuk menentukan strategi penyemayan yang akan dilaksanakan Selain itu, Sandiaga Uno juga mengatakan pengurangan adalah kearifan lokal Balapan itu terlaksana karena gandak Allah Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno mengatakan pengurangan MotoGP Mandalika 2022 Yang jadi perbincangan di medsos adalah bagian dari atraksi kearifan lokal yang menarik perhatian Namun balapan terlaksana atas izin Allah Ini bagian dari atraksi kearifan lokal, budaya yang bisa menjadi daya tarik tersendiri Tapi tentunya Allah yang tentunya bergendak, balapan tertunda satu jam, dan akhirnya bisa terlaksana lagi Ini jadi momen yang berkesan bukan hanya pembalap, tapi juga masyarakat Indonesia Ujar Sandiaga dikutip dari keterangan resmi pada Senin 21 Maret MotoGP Mandalika 2022 digelar pertama Mandalika International State Circuit Selama 3 hari mulai dari 18 Maret hingga 20 Maret Namun di puncak pelaksanaan tepatnya jelang race kelas MotoGP hujan deras menggoyur area circuit Yang membuat balapan terpaksa kemudian ditunda Sosok yang akrab di Sapa Mbak Rara ini memang diminta secara khusus oleh pihak penyelenggara yakni Mandalika Grand Prix Association atau MGPA dan juga Dorna guna memastikan tidak turun hujan selama acara berlangsung Alih-alih Rara pun menuturkan hujan justru diusahakan untuk turun pada pagi hari Hal itu ditujukan agar debu di arena balap hilang dan suhu aspal tidak terlalu panas pada saat siang hari Jadi memang dari Dorna dan Mandalikanya minta supaya hujannya dibagi saja Sementara siang diusahakan jangan sampai hujan Kenapa begitu? Karena ini supaya aspalnya bisa sedikit basah Jadi itu jangan sampai tergenang ataupun banjir Jadi hanya buat sekedar basah saja permintaannya Begitu ucapnya Sementara itu dalam melakukan ritual terkait Rara pun meletakkan sejumlah sajen di beberapa titik di sirkuit mandala Ada beberapa saya taruh sajen Seperti di bawah risk control Tepat di area masuk pit lane Terus sama di ujung sana dekat pintu keluar pit lane Dan ada lagi di beberapa titik lain Sesajennya ya biasa ya Kalau kita lihat di Bali Sama saya juga ada menaruh beberapa balok es batu Begitu katanya Tidak hanya itu dalam sebuah video yang diunggah oleh akun tiktok ad sahabat Diandra Sejak pagi Rara juga merapal doa-doa di arena sirkuit Tidak peduli meskipun sampai basah kuyuk akibat kehujanan Lepas dari itu Diketahui Rara mendapatkan bayaran yang cukup besar dari MGPA untuk mengatur cuaca di kawasan sirkuit Mandalika Dalam peraturannya kepada awa media Ia mengaku menerima bayaran mencapai 3 digit alias seratusan juta untuk 21 kerja di hari itu Saya dibayar oleh MGPA dan juga ITDC Bayaran saya itu 3 digit untuk 21 hari Begitu ucapnya Sementara itu Ini bukan kali pertama Rara menjadi pawang hujan untuk acara besar Sebelumnya ia juga sempat terlibat dalam mengamankan gelaran Liga 1 di Jakarta Dan juga pembukaan ASEAN Games 2018 di Jakarta Palembang yang lalu Memang kehadiran pawang hujan nyaris ditemukan di setiap perhalatan besar Begitu juga dengan ajang dunia MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Ada pawang yang berperan agar kondisi cuaca terjaga tanpa hujan Salah seorang pawang hujan yang sudah berkali-kali dipercaya oleh pemerintah untuk acara-acara nasional Adalah Rara Istiulandari Sebelumnya Rara juga pernah menjadi pawang hujan dalam perhalatan Opening ASEAN Games 2018 yang lalu Berapa bayaran yang didapat Rara selama menjadi pawang hujan untuk MotoGP Mandalika? Rara sempat membayarkan honor yang diterimanya selama menjadi pawang hujan dalam acara MotoGP Mandalika Melalui akun Facebook pribadi miliknya bernama Cahaya Tarot Rara membagikan tangkapan layar berupa pesan notifikasi transfer Dalam tangkapan layar itu Degetawi Rara mendapatkan bayaran yang ditaksir mencapai jutaan rupiah Namun untuk kerinciannya dia menutupi angka pertama Alhamdulillah, Madurnuun, terima kasih Rejeki Hoki All Universe Mandalika Street Circuit Tulis Rara dikutip dari Redaksi Hobbs ID pada Minggu 20 Maret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!